Tapi saya gak tahu apa, kalau yang kelewat batas juga gak bagus. Banyak alasan mengapa Cita harus sampai melangkah ke MTD, hanya karena urusan asmarannya dengan Amri. Cita merasa telah tertipu mentah-mentah, bukan hanya soal materi yang pernah dijanjikan, tetapi juga soal restu orang tua Amri yang ternyata belum keluar. Untuk urusan restu, orang tua Amri punya alasan tersendiri, mengapa mereka masih belum memberikan restunya kepada Amri dan Cita. Bukan gak setuju, kan saya pernah jelaskan, ya, bahwa ibu ini udah pernah trauma, karena Amri ini udah pernah cerai. Jadi kalau pada saat mau kenal dengan perempuan yang dibawa, artinya dibawa Amri dengan tujuan, ya, untuk menikah dan lain-lain, itu ibunya itu agak-agak itu, ya, orang bilang agak-agak trauma sedikit lah. Nah, untuk itu biarlah, biarlah dulu. Bukan dilarang, kalau larangkan, Amri kamu gak boleh ketemu, kan gak begitu. Kita gak pernah larang, silahkan aja, jodohkan di tangan, ya, tinggal Allah menitulah, udah selesai. Kan begitu. Jadi kalau bilang, kita gak pernah setuju, gak benar. Yang penting sekarang saya udah ambil hikmah di semua ini, pelajarannya besar sekali untuk saya, untuk semua orang, kebaikan bersama. Semua kegagalan kembali disikapi Cita sebagai sebuah pelajaran berharga, Mengapa Cita melangkah jauh dan segera mengambil keputusan untuk putus? Inilah alasan Cita soal asmaranya yang kembali tak berjalan mulus. Mengapa pula Amri terkesan bungkam dan hanya ayahnya yang memberi keterangan? Benarkah tuduhan Cita kepada kekasihnya selama ini? Sebaiknya, Amri sebagai pribadi Amri. Amri-nya sendiri, Amri tua sikal, silahkan datang ke Cita Musyawarah, minta bawa bareng, itu lebih bagus, gitu, jangan disuruh sama orang tua yang datang, ya. Cita tahu nggak Amri tadi? Hah? Tahu nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak pernah kontak, udah los sama sekali, nggak ada. Harapan saya itu juga seperti yang diharapkan, ya, bangunnya kita musyawarah lah. Karena musyawarah itu adalah sesuatu yang sangat bahagia, sangat penting. Itu adalah jalan tua, sebagai orang tua, ya, saya sebagai orang tua, itu mengharap agar biarlah penyelesaian ini, ya, itu jangan menimbulkan, ya, masalah baru yang satu waktu lebih panjang, ya. Bukan ke MKD lalu selesai, bukan itu. Kamu gitu. Kalau buat saya sih, Amri itu ada sebuah risiko. Mau di-score, mau diganti, buat saya, nah, ada masalah. Kalau dia, saya silahkan aja. Kan begitu, apa-apa saya? Nah, untuk itu, harapan saya itu, ya, harapan saya itu, kita mari kita nyelesaikanlah. Ya, sejarah musyawarah, nah, tidak perlu kita harus saling menyerang, ya, baru berpanyang masalah. Orang tua Amri punya alasan tersendiri, mengapa mereka masih belum memberikan restunya kepada Amri dan Cita. Bukan gak setuju, kan saya pernah jelaskan, ya, bahwa ibu ini udah pernah trauma, karena Amri ini udah pernah cerai, gitu. Tapi saya gak tahu apa, kalau yang kelewat batas juga gak bagus. Banyak alasan mengapa Cita harus sampai melangkah ke MKD, hanya karena urusan asmarannya dengan Amri. Cita merasa telah tertipu mentah-mentah. Bukan hanya soal materi yang pernah dijanjikan, tetapi juga soal restu orang tua Amri yang ternyata belum keluar. Untuk urusan restu, orang tua Amri punya alasan tersendiri, mengapa mereka masih belum memberikan restunya kepada Amri dan Cita. Bukan gak setuju, kan saya pernah jelaskan, ya, bahwa ibu ini udah pernah trauma, karena Amri ini udah pernah cerai. Jadi kalau pada saat mau kenal dengan perempuan yang dibawa, artinya dibawa Amri dengan tujuan, ya, untuk menikah dan lain-lain, itu ibunya itu agak-agak itu, ya, orang bilang agak-agak trauma sedikit lah. Nah, untuk itu biarlah, biar dulu. Bukan dilarang, kalau larangkan, Amri kamu gak boleh ketemu, kan gak begitu. Kita gak pernah larang, silahkan aja, jodohkan di tangan, ya, tinggal Allah menitulah, udah, udah selesai, kan gitu. Jadi kalau bilang, kita gak pernah setuju, gak benar. Yang penting sekarang saya udah ambil hikmah di semua ini, pelajarannya besar sekali untuk saya, untuk semua orang, kebaikan bersama. Semua kegagalan kembali disikapi Cita sebagai sebuah pelajaran berharga. Mengapa Cita melangkah jauh dan segera mengambil keputusan untuk putus? Inilah alasan Cita soal asmaranya yang kembali tak berjalan mulus. Mengapa pula Amri terkesan bungkam dan hanya ayahnya yang memberi keterangan? Benarkah tuduhan Cita kepada kekasihnya selama ini? Sebaiknya, Amri sebagai pribadi Amri. Amri-nya sendiri, Amri Tua Sikal, silahkan datang ke Cita Masyawarah. Bintang bawa bareng, itu lebih bagus. Jangan disuruh sama orang tuanya yang datang. Apa kita tahu gak, Amri? Hah? Tahu gak salah lagi posisi dia? Saya gak tahu, saya gak pernah kontak. Udah los sama sekali, gak ada. Harapan saya itu juga seperti yang diharapkan. Ya, bagunya kita musyawarah lah. Karena musyawarah itu adalah sesuatu yang sangat bahagia, sangat penting. Itu adalah jalan tua. Sebagai orang tua, ya, saya sebagai orang tua, itu mengharap agar biarlah penyelesaian ini, ya, itu jangan menimbulkan. Ya, masalah baru yang satu waktu lebih panjang. Ya, bukan ke MKD lalu selesai, bukan itu. Kamu gitu. Kalau buat saya sih, Amri itu ada sebuah risiko. Mau di-score, mau diganti, buat saya, gak ada masalah. Kalau dia salah silahkan aja. Kan begitu. Nah, buat saya. Nah, untuk itu, harap masa itu, ya. Harap masa itu, untuk Cita Mari kita nyelesaikan lah. Ya, sejarah misyawarah. Nah, tidak perlu, kita harus saling menyerang. Ya, baru berpanjang masalah. Seperti halnya, cita-cita tak yang disibukan dengan kisah asmaranya. Maka Raffi Ahmad juga harus menghadapi banyak pertanyaan media seputar kabar soal liburannya bersama Ayu Tingting di luar negeri yang banyak dipertanyakan. Raffi nampaknya memilih bungkam untuk semua teka-teki ini dan berusaha mengalihkan jawaban ketika kabar soal Ayu Tingting kembali dipertanyakan. Yang jelas, pasca heboh soal liburan Raffi dan Ayu, hubungan Raffi Ahmad dan Nagita tak tampak ada masalah. Pasangan ini terlihat tampil berdua di sebuah acara, bahkan mereka berencana menggelar pesta ulang tahun Rafathar dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Dikabarkan menghabiskan liburan bersama karena kesaksian seorang penggemar yang mengaku melihat Raffi Ahmad dan Ayu Tingting berada di Belanda, Ayu pun menanggapi isu miring tersebut dengan santai. Karena sebagai artis muda yang hidup tanpa pendamping, Ayu merasa selalu dikaitkan dengan pria-pria yang dekat dengannya. Seperti tak ada masalah serius yang mengganjal, Ayu malah mengajak ayah dan ibunya, juga Bilkis dan keluarga lainnya, untuk menikmati hiburan ala Ayu Tingting dengan berkarauke. Biasa saja maksudnya yaudah, emang sudah konsep, sudah resikonya. Jadi yaudah, tanggap saja kayak angin, bagian juga saya juga emang gak kemana-mana juga, jadi ya ngapain juga ditanggap pun. Kalau orang pinter, orang ngerti, pasti tanpa ngomong, dia udah ngeliat piket aja, udah bisa paham, tanpa harus saya jelasin. Saya juga gak ngerti kenapa bisa begitu, maksudnya ya orang ada saja, maksudnya gosipin apa gimana, Apa karena memang saya sendiri, posisi saya jadinya, jadi kalau saya, saya perasaan kalau deket sama siapa aja jadi rame gitu, saya bingung gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!